Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat menarik Dan saya percaya Ini akan sangat membantu Teman-teman untuk bisa Menilai Dia yang masih sayang Sama kamu Nah saya coba berbagi 5 tanda Dia Masih sayang Setelah putus Saya gak tau Udah berapa lama kalian putus Apakah sudah lama Atau baru saja Tapi yang pasti Dia masih sayang Sama kamu Siapa tau Dia masih jomblo Kamu pun masih jomblo Dan masing-masing Masih punya perasaan yang sama Why not Untuk balikan lagi Siapa tau Dulu Kesalahpahaman Miskomunikasi Ya So Berikut 5 tanda Dia masih sayang Setelah putus Tanda yang pertama Dia masih Berusaha Hubungin kamu Baik lewat chat Lewat telepon Ataupun Ataupun lewat Sosial media Dia coba Hubungin kamu Ya Meskipun dengan Berbagai-bagai alasan Salah kirim pesan Salah telpon Salah pencet Dan lain-lain Tapi itu Upaya yang dia lakukan Untuk bisa terkonek lagi Dengan kamu Setelah kalian ngobrol Eh berjam-jam Besoknya lagi Dia berusaha Hubungin lagi Kamu Dan dia konsisten Berusaha hubungin kamu Itu tanda bahwa dia Masih Seperti yang dulu Masih sayang Sama kamu Ya Jadi teman-teman Siapa tahu Itu Kalian dulu putus Karena kesalahpahaman Miskomunikasi Ya Kenapa tidak Kalian bisa Jadian lagi Yang penting Masih sama-sama jomblo Yang penting Masih sama-sama sayang Ya why not Ya Itu yang pertama Lalu yang kedua Adalah Dia Dia masih Memperhatikan Masih care Padamu Dan keluargamu Waktu kamu Ada masalah Dia perhatiin Dia care Waktu kamu Lagi sakit Dia care Dia peduli Dia kunjungin Dia bawa buah Dia kasih semangat Terus kemudian Dia juga masih Bersilaturahmi Ke Keluargamu Bawa oleh-oleh Dekat dengan Orang tuamu Artinya Dia masih Seperti yang dulu Masih sayang Saya kira Kalau masih bisa Diperbeki Karena memang Masih sama-sama jomblo Masih sama-sama sayang Ya kenapa tidak Balikan lagi Itu yang Kedua Yang ketiga Dia Masih Cemburu Cemburu Padamu Jadi waktu kamu Dekat dengan Siapa Dia cemburu Siapa Dekatin kamu Dia cemburu Nah itu wajar Kenapa orang cemburu Karena ada perasaan Suka Ada perasaan cinta Dan ada perasaan sayang Wajar Cemburu Dan coba Perhatikan Tandanya itu Pasti jelas Dia tiba-tiba Ngambek Tiba-tiba Menghilang Tiba-tiba Marah Tidak jelas Ini kan Tanda-tanda juga Orang cemburu Atau dia ucapin Selamat ya Kamu sudah punya Pacar baru Itu bukan Ucapan selamat Itu sebenarnya Bahasa yang dia gunakan Untuk memberitahu Bahwa dia cemburu Ya Jadi yang ketiga Dia masih cemburu Padamu Yang keempat Dia Dari dulu Sampai sekarang Sekalipun Sudah putus Masih Berkorban Untukmu Berkorban Waktunya Iya Tenaganya Pemikirannya Bahkan Uangnya pun Sampai sekarang Dia masih berkorban Untukmu Dan waktu Dia berkorban Dia gak hitung-hitungan Sebab Ada orang Begitu putus Apa yang pernah Dia berikan Dia minta lagi Kalau ini Enggak Dia berikan Dengan tulus Dia bahagia Memberikan itu Dan bangga Bisa Berkorban Untuk Orang yang Dia cintain Jadi pengorbanan itu Jelas Tanda dia masih sayang Dimana ada cinta Disitu ada pengorbanan Karena ini Satu paket Jadi coba Perhatikan teman-teman Seberapa besar Dia berkorban Untukmu Seberapa konsisten Seberapa bahagia Dia berkorban Untukmu Tanda Dia Dia masih sayang Itu yang keempat Yang terakhir Tanda dia masih sayang Setelah putus Yang terakhir adalah Dia sampai hari ini Dari dulu Sampai hari ini Dia masih dengerin kamu Dia bahagia Dia senang bisa dengerin kamu Mau kamu curhat Bercerita berapa jam Tengah malam Dia bahagia dengerin kamu Dan Dia Antusias Dan dia gak memotong Pembicaraan Gak buru-buru Mengakhiri obrolan Dia dengerin baik-baik Itu tanda bahwa Dia masih sayang Sama kamu Sekalipun udah putus So saya berharap Kalau kalian masih Sama-sama jomblo Masih sama-sama sayang Why not Untuk kalian Jadian lagi Siapa tahu Kalian Berjodoh Ya So ini yang boleh saya bagikan Saya berharap Ini dapat membantu Teman-teman Tetap semangat Antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan bujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you